Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabarnya anak-anak kami semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah di pagi hari ini kita mau menggambar ya Menggambar tema negara Nah jadi jangan lupa Terlebih dahulu Sudah sarapan belum? Nah tulis sudah sarapan ya Nah jadi jangan lupa sarapan Biar gambarnya tetap semangat Nah disini Menggambar ini kita mau buat Temanya tentang negara Dan temanya yaitu Lambang negara Yaitu kita mau buat gambar bendera Nah gambar benderanya nanti kita tambah-tambah Dengan biasa seperti ada rumahnya Nah untuk Cara pembuatannya nanti Nah kami bisa lihat Ya Penampilan videonya sebagai break Oke Selamat mencoba Nah baik Sekarang kita buat dulu garis Nah garisnya seperti ini Nah setelah kita buat Kita tambah lagi garisnya jadi dua Ya Tapi tidak terlalu rapat kali Agak jarang sedikit Setelah selesai Kita buat bulatannya di atas Lalu kita buat benderanya Seperti ini Kita tambah lagi garisnya Di bawah Nah boleh mengungkung atau lurus juga boleh Baru kita tarik ke bawah Baru kita bagi menjadi dua Nah setelah selesai Selanjutnya kita mau buat rumah Rumahnya dari segitiga Kita garis miring seperti ini Lalu kita ikuti lagi kemiringannya Nah ini ketebalannya Kita buat Sama ya Nah setelah selesai Kita tarik garisnya ke bawah Nah ini sudah selesai rumahnya Kita tambah aja Ada jendelanya Jendelanya Ini kita buat persegi empat Ya Jendela kaca Kita buat Kita buat aja Kita baju Oke Nah ini kita tambah lagi Ada rumahnya Ini rumahnya kesannya jauh Ya jadi rumahnya agak kecil Nah segitigiannya Sama seperti ini tadi Tapi dia lebih kecil Jadi rumah-rumahnya semua jauh-jauh ya Jadi benderanya lebih dekat dengan kita Jadi kelihatan benderanya lebih besar Nah jadi rumput-rumputnya juga kita tambah Rumputnya tidak banyak ya Tidak semua nampak Karena jauh Oke Lalu kita buat awannya Awannya bebas Bentunya seperti apa Kita ambil dari pinggir aja Nah setelah selesai Kita mau warnai gambar Yang pertama kita buat Pasangan dari warna putih Yaitu abu-abu Kita buat dulu warna tuanya Yaitu abu-abu Abu-abunya jangan di Tekan ya Kita buat coret-coret Nampak putih-putih Setelah selesai Kita timpa abu-abunya Dengan warna putih Nah cara timpanya Baliknya dibulat Sharingya diputar-putar Biar warnanya bisa merata Ya dan penuh Nah selesai kita buat warna Merah Merah kita buat Ambil dulu bagian yang pinggir-pinggirnya Biar tidak keluar garis lalu selanjutnya setelah mau selesai kita kasih corek-corek nah ini nampak putih-putih lalu kita gabungkan dengan warna putih biar nah biar kesannya ada cahayanya ada cahaya ada warna terangnya nah setelah selesai kita mau warna apa lagi ya awannya awannya kita buat sama seperti di benderanya tadi ini kita buat warna abu-abu ya abu-abu warna tuanya di bawah coba corek-corek nah selanjutnya warna putih ini warnanya warna putih kita timpa warna selesai selanjutnya kita mau warnai warna rumahnya disini kita mau buat warna rumahnya warna oranye dan kita buat lalu dicoret-corek setelah dicoret-corek baru kita kasih warna kuning pasangan warna kuning nah kuningnya boleh semua boleh juga tidak kalau tidak pakai putih ya nah yang di sebelahnya kita mau buat kasih warnanya warna krim aja ya krim pasangan warna putih warna putihnya semua nah untuk bagian atapnya ini kita kasih warna coklat ya coklat separuh disini juga coklatnya separuh coklat kita buat pasangan coklatnya warna krim coklat pasangannya warna krim atau coklat muda kalau ada ya nah untuk rumputnya karena dia cuma nampak sedikit jadi kita buat warna hijau muda aja nah selanjutnya kita mau warnai langitnya untuk langitnya kita mau buat warna hitam dulu ya tapi hitamnya jangan ditekan nampak putih-putih seperti ini seperti ini ada corek-coreknya nah lalu kita buat warna biru birunya juga sama dari warna yang gelap dulu nah biru donker ya kita timpa hitamnya sampai merata kita bulat-bulat nah tidak buat corek-corek lagi corek-corek buat warna warna birunya dan setelah selesai baru kita tambah warna ya biru tua tadi birunya agak gelap ya birunya lebih dua kali ini juga kita timpa yang dicoret-corek tadi kita timpa sampai rata nah setelah selesai oke jangan lupa nanti dibuat corek-corek corek-corek juga sama ya seperti yang tadi corek-corek nah habis biru tua lalu yang dicoret tadi kita timpa pakai warna biru muda biru mudanya boleh semua atau mau dicampur dengan yang mudanya lagi itu putih nah untuk jendela kacanya kita bisa warna nah biru muda aja biru muda bisa dikasih dengan warna putih timpa sedikit putih-putihnya oke selesai nah lalu tiang benderanya tiang benderanya warna abu-abu sama putih kita buat separuh-separuh nah setelah selesai ini selanjutnya kita tebali dengan pensil penebal kita ikuti ini untuk mempertegas gambar biar kesannya lebih bagus ini konturnya namanya ya kita tebali pinggir-pinggirannya biar kesannya lebih tebal nah untuk tahap terakhirnya ini kita pakai tipik atau stipul kita kasih bintik-bintiknya kesan ada bintangnya ya buat agak jarang-jarang sedikit Oke gambarnya sudah selesai sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax